Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina Di video kali ini, aku bakal bahas tuntas terkait dengan monetisasi YouTube Shorts So, kalau buat kalian penasaran, stay tune terus ya Kapan sih mulai berlakunya monetisasi lewat jalur Shorts? Seperti yang YouTube informasikan, ini akan mulai pada awal 2023 Ya, anggaplah kalau awal 2023, yaitu Januari 2023 Terus, kapan sih mulai upload video Shorts supaya bisa terhitung dalam monetisasi lewat jalur Shorts? Nah, kalau ini dimulai kebijakannya awal 2023 Sementara persyaratan terbaru kalau lewat jalur Shorts itu adalah 1000 subscribers dan 10 juta penayangan dalam 90 hari terakhir 90 hari terakhir, yaitu adalah 3 bulan kebelakang Kalau peraturannya Januari, anggaplah Januari 2023 Berarti konten yang kalian upload video Shorts dari Oktober itu udah bisa mulai kehitung Jadi aku saranin teman-teman upload dari sekarang video Shorts Sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya Supaya bisa menambahkan views dan juga jumlah tayangan Sehingga nanti kalau misalnya kebijakan yang udah ada Kalian tinggal pengajuan monetisasi aja, tinggal peninjauan aja Nggak perlu nunggu lama lagi ngumpulin 10 juta views 10 juta views atau penayangan itu dihitung 1 video atau total video Shorts ya Jawabannya adalah keseluruhan total video yang di-upload dan ditonton Dalam 3 bulan terakhir atau 90 hari terakhir Jadi bukannya 1 video harus 10 juta ya Youtube kayaknya nggak sekejam itu deh Kalau 10 juta 1 video itu sangat memberatkan Jadi tenang aja Kalau yang sekarang udah lolos monetisasi Gimana tuh untuk bisa nantinya Youtube Shortsnya menghasilkan uang Atau bisa mendapatkan gaji dari Youtube Shorts Tenang aja, buat teman-teman yang udah lolos monetisasi Nggak perlu ngapa-ngapain lagi Nggak perlu memenuhi persyaratan apapun Tinggal upload aja video Shorts sebanyak-banyaknya Supaya bisa dapet gaji double Karena kalau misalnya kita nih yang udah lolos monetisasi Itu nanti saat kebijakannya sudah aktif, sudah mulai Udah otomatis banget video Shorts yang kita punya Itu bisa menghasilkan uang Atau bisa menampilkan iklan Sehingga kita bisa mendapatkan gaji tambahan dari Youtube Bikin akun Google AdSense baru nggak Terkait dengan adanya monetisasi Youtube Shorts ini Kalau buat teman-teman yang udah lolos monetisasi Nggak perlu bikin akun Google AdSense lagi Karena nantinya gaji dari video panjang Ataupun video Shorts Itu bakal dimasukin ke dalam satu rekening Yang udah teman-teman daftarin di akun Google AdSense Tapi buat teman-teman yang belum lolos monetisasi Ya pastinya bakal diminta untuk bikin akun Google AdSense gitu Boleh nggak sih bikin video Shorts dari video panjangnya kita? Jawabannya adalah boleh, aman banget Karena Youtube sendiri sudah menyediakan fitur Terkait dengan kita bisa ngambil dari video panjang yang udah kita upload ini Terus di bawah itu ada pilihan untuk create video Shorts Jadi video panjang kita dibuat ke dalam video Shorts Untuk menampilkan cuplikan dari video panjangnya kita Itu diperbolehkan sama Youtube dan tidak termasuk dalam konten yang berulang Jadi itu sebagai salah satu juga untuk ngebooster video-video lama kita nih Video panjang kita untuk dijadikan Shorts Yang mana orang bisa nantinya diarahkan ke video panjangnya kita Apakah jam tayang yang dihasilkan dari video Shorts itu masuk ke dalam syarat monetisasi? Jawabannya itu adalah tidak Jadi jam tayang dari video Shorts itu memang ada Kita dapatkan Tapi hanya untuk sebagai data analytics Youtube kita aja Tapi tidak akan terhitung ke dalam persyaratan monetisasi Nah makanya Youtube bikin cara baru nih untuk teman-teman luas monetisasi Yaitu lewat jalur Shorts Karena dihitungnya itu adalah 10 juta penayangan Kalau misalkan teman-teman mau hitungnya jam tayang Yaitu ikutin yang 4.000 jam tayang dari video panjang Boleh gak sih sekarang ini kita banyaknya video panjang Terus nanti kita upload juga video Shorts gitu kan Itu boleh gak dalam satu channel campur mix video panjang dan video pendek Jawabannya adalah boleh banget Karena seperti yang udah aku bilang sebelumnya Kalau nanti Youtube Shorts sudah bisa diponetisasi Itu yang artinya kita bisa dapet double gaji dari video panjang maupun juga video pendek Dan aku sarankan buat teman-teman nih balance gitu ya uploadnya antara video yang panjang maupun video Shorts Misal lolosnya itu monetisasi lewat jalur Shorts Apakah nantinya video panjangnya juga bisa dimonetisasi Nah ini banyak banget yang nanya Jadi pola pikirnya itu jangan kayak kita monetisasi lewat jalur Shorts berarti video Shortsnya aja yang bisa dimonet bisa dapet gaji Gak kayak gitu Youtube itu nanti di tahun 2023 itu menambahkan cara pilihan terbaru teman-teman untuk mencapai monetisasi Kalau sebelumnya caranya itu adalah 1000 subscribers dan 4000 jam tayang Nah di 2023 nanti ditambahin cara baru yaitu 1000 subscribers dan juga 10 juta penayang dari video Shorts Itu pilih salah satu nanti mana yang tercapai duluan akan membuat channel teman-teman tuh dimonetisasi Pokoknya kalau channelnya sudah monet, video panjang, video pendek itu tetap bisa menghasilkan uang Kira-kira masih ada bonus Shorts atau Shorts fun gak nih? Jawabannya adalah gak ada Nanti setelah kebijakan monetisasi lewat jalur Shorts sudah diberlakukan Youtube bonus atau bonus Shorts gitu ya Shorts fun itu sudah tidak diadakan lagi Karena teman-teman nanti bisa mendapatkan uang dari iklan-iklan yang muncul di video Shortsnya teman-teman Boleh gak sih re-upload video dari TikTok ataupun dari Reels Instagram? Jawabannya adalah boleh Selama video itu gak ada watermarknya, videonya itu punya kalian sendiri Dan juga video itu tidak menggunakan back sound asli dari TikTok maupun dari Reels Instagram Karena YouTube Shorts ini unik ya YouTube itu unik banget Kita gak bisa sembarangan pake back sound yang ada di TikTok ataupun di Reels Jadi buat teman-teman nih contohnya kayak aku Aku punya TikTok, aku punya Reels Instagram Bentuk videonya adalah sama-sama video vertikal yang bisa aku upload juga ke Shorts YouTube-nya aku Nah tapi caranya adalah kalian jangan pake audio dari TikTok ataupun dari Reels sekalian Kalian pake audio yang ada di YouTube supaya gak menjadi masalah pelanggaran hak cipta di kemudian hari Kalau 3 bulan gak tercapai 10 juta views itu gimana? Bakal hangus atau enggak? Ini persis banget kayak persyaratan sebelumnya yang banyak ditanyain Kalau gak tercapai 4000 jam tayang dalam 12 bulan itu gimana? Bakal hangus atau enggak? Jadi pola pikirnya jangan kayak gitu Yang dihitung adalah jumlah penayangan dalam 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir gitu Jadi ini gak ada masa berlakunya Misalkan nih kebijakannya berlakukan awal 2023 anggaplah Januari 2023 Berarti mundur 3 bulan kebelakang itu jumlah penayangan video Shorts yang akan dihitung Jadi dari bulan Desember, November, Oktober itu udah bisa kehitung untuk sebagai syarat monetisasi Misalkan dalam 3 bulan itu belum tercapai juga nih Yaudah berarti kita lihat di bulan Februari gitu kan Bulan Februari 3 bulan kebelakangnya itu bulan Januari, Desember, November Nah periode 3 bulan ini yang bakal dihitung 10 juta penayangannya Jadi bukan berarti itu bakal hangus gitu kan Atau bakal kehilang atau gak bisa lolos sama sekali Tarang aja gak ada masa berlakunya Jadi kapanpun masih bisa Tapi yang dihitung 10 jutanya itu hanya yang 3 bulan terakhir aja Yap itu dia tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering dan banyak banget ditanya sama teman-teman Semoga setelah aku jawab ini tercerahkan dan bisa semangat bikin konten Shortsnya Terutama buat teman-teman yang masih mengejar persyaratan untuk bergabung dalam program partner Youtube Semangat! Ini adalah kesempatan besar banget karena ada 2 pilihan jalur untuk monetisasi Semoga video kali bermanfaat ya Jangan lupa buat like di video, subscribe, dan komen Dan share seluruh social media yang kalian punya See you on my next video Dadah! Sub indo by broth3rmax